Lupakan yang lain, pilih amin. Silahkan dilanjutkan, masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Saya enggak tahu ya Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering enggak diskusi dengan cawabresnya. Masa cawabresnya enggak paham? Aneh loh. Sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakkan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Muaymin waktu ada habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Bumi Raka untuk menanggapi waktunya 1 menit di mulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawabresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, LFP, lithium ferrofosfat, Tesla nggak pakai nickel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nickel, Pak. Dan kita sekarang, kita itu Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nickel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawabresnya. Masa cawabresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat. Itu adalah alternatif dari nickel. Nah, cara mengatasi green inflation. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Baik. Nggak, tunggu. Silahkan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan, karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Green inflation ini adalah, green inflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran. Cukup. Kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urut tiga, Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak, dua menit. Silahkan. Baik. Baik. Untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih? Inflasi hijau. Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Ya. Dimana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi. Pangan misalnya. Atau apa. Produksi apapun. Diproduksi. Kemudian dimanfaatkan. Di recycle. Bukan dibuat. Jadi bukan. Barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah. Saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau. Saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau. Ekonomi sirkuler. Dimana orang Madura itu tuh yang mengunguti sampah-sampah, mengunguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah. Oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Disini kan harus ada data. Kecenderungannya disini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya disini begini, kebijakannya harus begini. Nah itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau. Ya. Inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Sudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar lima hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan dan dua lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan. Yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu anda habis. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urut dua, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Untuk menanggapi, waktu anda satu menit. Silahkan. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya? Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud, yang namanya green inflation atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo Rompi Kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Sekarang. Kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Kami persilahkan calon wakil presiden nombor 3 Bapak Mahfud MD untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silahkan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang gak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Gini lah. Gini lah. Kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. 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 Oleh sebab itu itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saya juga mendorator. Ini gak layak di layak dijawab pertanyaan kayak gini. Gak ada dijawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya. Baik. Saya kembalikan. Gak ada gunanya menjawab. Ya. Baik. Bapak Ibu.